Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asep Singkatannya Asep Taloradu Kepanjangannya agak sempat mata Kalau kurang tidur Ya teman-teman bisa manggil saya Pakai panggilan Asep aja cukup Mungkin banyak teman-teman disini Yang baru kenal sama saya Tapi saya yakin itu bukan berarti kita udah kenal lama Saya ini anak tunggal dari 7 bersaudara Yang lainnya soalnya sepupu semua Ngomong-ngomong soal kesibukan saya nih Kebetulan sekarang ini saya sedang menempuh di 9 bener perguruan tinggi di Jawa Timur 9 bener artinya salah satu kan Kalau kemana 8 yang bener kembali Salahnya 2 Tapi ini serius ya Kayaknya nih keseharian saya gak jauh beda lah Dari anak-anak yang lain Anak-anak mahasiswa mahasiswa lain yang Dia tuh mereka tuh pada ngekos semua Yang mana Sebagai anak kos itu biasanya kita tuh mencari makanan yang Murah Penyajiannya cepat Dan enak Biasanya kita sering makan itu Mie instan Atau goreng-gorengan Nah di awal-awal sih Saya gak ngerasa ada keanehan sebetulnya Dari kebiasaan saya mengkonsumsi makanan-makanan itu Cuman di beberapa waktu Mulai terasa nih efek sampingnya nih Pernah pada satu kejadian Tempoh hari itu Pas waktu saya masih jadi mahasiswa baru Waktu itu masih masa-masa auspek ya Pengenalan kampus kayak gitu deh Nah waktu itu kan Kalau masa-masa auspek itu kan Kita jam setengah 6 pagi tuh udah harus kumpul di lapangan ya Jadi otomatis Saya mencari sarapan itu Yang sekiranya itu cepat Gampang Murah Enak Kan kayak gitu Ya Apalagi kalau bukan Mie instan ya Mie instan goreng waktu itu Singkat catat Singkat cerita Tempoh hari Saya langsung sarapan sebelum berangkat auspek itu Saya akan mie instan goreng Nah Begitu saya sampai di lapangan Sampai di kampus Kita kan Dilatih fisik juga Untuk Untuk Olahraga Ngelingan lapangan Dan sebagainya Nah Tanpa disengaja Disini nih Yang saya itu kadang-kadang juga heran Habisnya Saya itu lari-lari pagi Ya Tiba-tiba Kepala saya ini pusing Nah Keanehan disitu terjadi teman-teman Tau gak Mie instan goreng Yang tadi pagi saya makan Tiba-tiba keluarnya jadi Mie instan kuah Dimunjuk Pengen saya biarin Tapi kok kayaknya buang-buang makanan Tapi kalau mau saya wadahin Kasian teman-teman Tanpa kebahagiaan Nah itu teman-teman Dari kebiasaan Saya Mengkonsumsi makanan Setiap harinya Selama saya masih jadi mahasiswa Nah ini Ternyata cukup berpengaruh Terhadap kondisi tubuh saya Bahkan saya sampai gak bisa Ngelet film komedi coba Cuman gara-gara Saya itu Keliru pola makan Pernah satu waktu nih Saya coba nih teman-teman Saya coba paksain coba ya Dengan kondisi pola makan Seperti itu Saya coba Untuk melihat film komedi ini Saya inget banget tuh Waktu itu film komedi Yang saya lihat itu WarCop DKI ya Nah bener aja teman-teman Baru 2 menit saya nonton film komedi Tiba-tiba saya langsung Terasa mual di perut Coba Nah disitu saya mulai mikir Teman-teman Wah ini berarti nih Asam lambung saya naik ini Ya wajar aja ya Kayak gimana mau gak naik Asam lambung saya Minum kopi secangkir aja gak kuat Apalagi minum kopi sedekai Oke teman-teman Sekian dulu dari saya Saya Asep Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati